Oke teman-teman kembali lagi di channel Frida Baik, kali ini aku akan memberikan sesuatu yang sangat penting buat kalian ya guys ya Kali ini kita akan mereview Stick PS5 guys, aku baru-baru beli ya teman-teman karena ada promo yang menarik untuk Stick PS5 guys Dari 1,2 sekian menjadi 800 sekian guys, karena itu aku membeli Stick PS5, mari kita unboxing ya teman-teman Ya sebelum videonya dimulai kalian klik dulu tombol like-nya dan klik dulu tombol subscribe-nya dan tidak ada subscribe kalian pada video ini ya teman-teman Dan mari kita intro dulu memen Oke teman-teman kita masuk ke video unboxing Stick PS5 guys, aku ambil dulu ya teman-teman Ini dia PS5 yang aku menonton guys, yaitu warna pink ya teman-teman, warna kesukaan cewek-cewek ini ya teman-teman Aku pilih warna pink karena apa? Karena kayaknya asik aja guys untuk membeli warna yang pink Daripada yang warna hitam, biru, ataupun yang white ya, itu warna putih ya Umumlah kalau putih ya teman-teman, jadi aku pilih yang ini guys, mantap kan? Oh iya jangan lupa untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir karena ada pengumuman penting buat subscriber aku ya teman-teman Aku akan mengadakan giveaway ya teman-teman, senang kan kalian? Jadi pastikan tonton sampai akhir, nanti akan ada pengumumannya di akhir video ya teman-teman Mari kita unboxing ini, ya kalian bisa cek ya guys ya dari dusnya aja menarik banget ya dengan warna pinknya ya teman-teman Kita cek dusnya guys, dari kanan, kiri, kiri ke kanan ya teman-teman Oh iya ini aku belinya nggak resmi Indonesia ya teman-teman Kalau ada yang resmi Indonesia, pastinya ada keterangan di logo sini Produk resmi Indonesia Makanya jadi murah ya teman-teman Kita yang cari yang murah yang ada promonya pokoknya guys Oke langsung saja kita unboxing ya teman-teman Ini udah aku buka segelnya ya teman-teman Ini bisa dilihat Ini kita buka guys Set Menarik sekali guys Membuka sesuatu yang sangat kita suka itu sangat menegangkan ya teman-teman Kita buka guys Oh ada dus lagi guys Oh iya Kita akan seperti ini Mantap Oke kita buka ya Ngeblur kah? Enggak kan? Kadang ngeblur ya teman-teman Sorry Kameranya kurang mantap guys Kita mulai buka guys Set Seperti ini guys Get this Men Masih ada bungkusan seperti ini ya Ini sticknya guys Lalu aku taruh di bawah ya Oke langsung kita buka guys Wow Men Lihat guys Warna pinky boy guys Seperti ini ya guys Mantap guys Kalian bisa cek guys Itu deketin ya Kita buka dulu guys Apa namanya? Diputer-puter dulu ya Bisa kalian lihat ya guys ya Detailnya seperti ini ya Ada tombol-tombol yang Pada umumnya ya teman-teman Yaitu ada D3 kotak bulat dan X ya teman-teman Dan ada arah Kanan, kiri, bawah, atas ya Dan ini untuk desainnya ya Padnya ya Padnya mulus guys Sama analog kanan dan kiri guys Ada dan Logo PS PS ya Sama ini ada Audio ya Dan ini ada Garansinya ya teman-teman Ini aku ada garansi Satu tahun Toko tapi guys Satu tahun Ini ada R1, R2 L1, L2 Ya teman-teman Dan ini ada port USB Untuk mengecasnya ya teman-teman Mantap Tuh Sensasi memegang Stick baru itu beda ya teman-teman Pas Dan ini lebih besar daripada Stick PS4 dan PS3 ya teman-teman Lebih tebel lah Lebih enak untuk digrab Ini guys Mantap ya Tuh Apalagi ya Hmm Ini ada tombol share ya teman-teman Share Kayak PS PS4 lah Stick PS4 Ada share Dan ada Option-nya Option-nya disini ya teman-teman Mantap kan Seti mewah ini guys Warnanya cukup Pink-pink Tapi Kayak gelap ya Suka lah aku guys Nggak pink cerah ya Pink gelap Ada kombinasi pink sama hitamnya juga ya Nggak full Full pink Nggak Hmm Dan ada disini Di bawah sini Itu kayak ada Apa namanya Nggak polos guys Ibaratnya ada Corak-corak Kasar-kasarnya gitu loh Biar itu kita nggak Terlalu licin Untuk memegang sticknya guys Yang di stick DS4 Dan di DS3 Atau stick PS3 Itu belum ada Seperti ini guys Dan untuk Kelebihan dari stick PS5 Ini ada Adaptive trigger-nya guys Kalau kita mencet-mencet yang Ini L1 R1 Sama R2 Dan L2 Itu beda guys Ada adaptive trigger-nya Kalau kita Nge-shoot Shoot 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 Ini Itu ada tekanan Kayak berat gitu guys Belum saya coba sih Saya Soalnya saya belum punya PS5-nya ya Teman-teman Kita hanya Meng-review Stick PS5-nya Saja ya Teman-teman Oke Mantap kan Terus apalagi ya Kita colokkan ya Gimana Ini udah aku Colokkan ya Teman-teman Bisa kalian lihat ya Ini ada Apa namanya LED ya Kayak LED lah Ada warna Warna apa ini guys Teman-teman Orange ya Bisa kalian cek guys Kalau sudah dinyalakan Seperti ini guys Lebih Cool lah Lebih Enak guys Ada LED-nya tuh Lebih enak ya Kayak stick PS4 Ada LED-nya guys Pad-nya pun Mulus guys Ini mulus Gila Mantap jiwa ini guys Pertama kali Megan tuh Mantap lah Untuk stick PS5 ini guys Tabel Memel lah Gitu Kita bandingkan dengan Stick PS4 ya Teman-teman Ini aku ada stick PS4 ya Sebenar Ini akan aku cabut dulu guys Ah Tab Perbandingannya guys Kita cek And recheck Tada Bisa kalian lihat ya teman-teman Perbedaannya guys Dari segi beratnya tuh Lebih berat PS5 ya Teman-teman Daripada Stick PS4 guys Cek ya teman-teman Lebih dekat lebih enak lah Nah seperti ini guys Dari depan belakang Kita coba ke belakang ya Start Man Semiwa ya Perbanding Jauh lah Sama desainnya pun Lebih suka mana kalian Kalau aku ya Stick PS5 ya guys ya Nah Model terbaru lah Daripada stick PS4 Oke Kita bandingkan lagi Dengan stick PS3 ya teman-teman Aku ambil kan Ini guys Stick PS3 ya Kita bandingkan guys Stick PS5 Dengan stick PS3 Kalian bisa cek ya guys ya Ini lebih enak banget Daripada DS4 ya Dari depan Ini aku coba dulu lah Kabel charge-charge-charge-nya Mengusah pemandangan soalnya guys Dari sisi samping Rail-rail-rail-rail guys Oke kita coba Dari sisi belakang ya Kita Check aja lah Seperti ini ya teman-teman Di belakang sini Nggak ada logo Sony ya teman-teman Di stick PS3 S4 Ada Ada gak sih Lupa Ini gak ada logo Sony Ada guys Cuma itu Transparent ya Nggak kelihatan ya Stick PS5 Masih ada Cuma Nggak kelihatan ya Kalau yang sesi dulu-dulunya Kelihatan banget ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman Kalau kita bandingin semua Taruh semua ya guys ya Stick PS4 Stick PS3 Disini Kelihatan gak Disini Set 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 Tadah Mantap Tiba guys Kayak bakul stick ya Kayak jemputin stick guys Warna hitam Pink dan putih Beranek Macam guys Entah kenapa Aku suka warna pink ya Karena menarik ya Karena di stick PS3 Warna pink ada dulu Kalau gak salah Tapi sekarang tuh Susah mendapatkan warna pink Terus yang Ini pun Kayak gak ada warna pink ya Di stick PS4 Ada PS4 Keadanya tuh Rosecoat Terus Army Terus Blue Blueberry Sama ada Kayak apa Quest bedicoat Sama stick Spiderman Ya Mantap lah Dan di stick PS5 ini Ada yang versi Cutover ya teman-teman Itu Menarik untuk dibeli Sih teman-teman Tapi harganya Itu yang Lumayan mahal Guys Iya gak Kalian bisa cek aja Marketplace Oh iya bagi teman-teman yang ingin membeli Stick PS5 dengan promo yang menarik Tapi gak garansi resmi ya teman-teman Aku Aku saran sih Beli yang garansi resmi Tapi ini aku belinya yang gak resmi Oke Nanti akan aku Taruh link Pembelian di deskripsi ya teman-teman Oke guys Sekian ya untuk review stick PS5 kita guys ya Yang pinky boys ini guys Mantap lah Suka aku guys Mengeluarin Sekian Ratus ribu Tapi gak rugi lah guys ya Bagi kalian pencita stick ya Ingin Apa namanya Mendapatkan stick dengan warna yang cukup Unique ya Menurutku ya guys ya Cukup worth it lah Dengan harga yang Cukup lumayan Oke Oke langsung kita Masuk ke pengumuman penting ya Buat kalian guys Yaitu Giveaway ya teman-teman Akal ini aku akan memberikan giveaway Buat kalian semua ya guys ya Yaitu berupa Stick PS3 yang tadi Aku bandingkan dengan stick PS5 ya teman-teman Ini stick PS3 yang cukup Lumayan guys Lumayan mahal ya Kalau bagi kalian kere-hore Ataupun Yang Masih pelajar ya guys ya Ini aku beli dulu itu di sekitar 150 atau 170 guys Di tahun 2000 berapa ya guys ya Tulus kuliah ya Kalau gak salah Di tahun 2019 atau 2020 lah Sudah Tiga tahunan lah guys ya Ini Ini cukup Enak guys Untuk dimainkan saat Bermain PS ya Kalian bisa Konekkan aja Lewat Bluetooth Atau lewat USB USB yang ini ya Untuk kabel charge-nya lah Itu ya teman-teman Ini ori mesin ya teman-teman Buat ori pabrik ya Jadi Enak lah Tapi Enggak geter ya Karena apa Karena ini ada Six axis ya Ini Nah Ini yang membedakan Geter atau enggaknya guys Kalau yang ada geternya itu Biasanya disini ada Dualshock 3 Ya teman-teman Ini aku Enggak geter ya teman-teman Dan bagaimana cara Untuk menerbatkan stick ini ya teman-teman Kalian cukup Like video ini Dan subscribe channel ini Dan follow IG aku Dan follow juga Tiktok aku guys Gampang kan Dan pastikan Video ini Tembus 3000 like ya teman-teman Aku tunggu pokoknya Tembusin sampai 3000 like Subscribe Youtube channel aku Follow IG aku Dan follow Tiktok aku guys Dan kalian Komentar Di video ini Dengan Mengucapkan Selamat bang Kamu mendapatkan 3000 subscriber Semoga berkembang lagi ya Itu contoh Contoh kata-katanya guys Pokoknya Ucapkan selamat juga Untuk channel ini Karena sudah tembus 3000 ya Dan jangan lupa Cantumin IG kalian Dan Cantumin ID Tiktok kalian Karena akan aku Cek Apakah kalian sudah Follow Tiktok aku Dan follow IG aku ya teman-teman Jangan lupa Dan nanti akan aku Contohin lah Bagaimana Apa namanya Ucapan Nama IG Dan nama Tiktok kalian ya Teman-teman Ya Apabila Ini Aku tambahin Satu lagi guys Apabila Like-nya Tembus sampai 5000 like Aku tambahin lagi guys Kurang baik apa Coba Aku tambahin Satu lagi Buat Dua pemenang Ya jadinya ya Kalau Tembus 5000 Like Ya teman-teman Jadi pasti Kalau Cuma 3000 like Jadi ini akan Aku kasih ke kalian Untuk satu pemenang Apabila 5000 like Nanti ini Buat kalian juga Ya teman-teman Jadi ada Dua pemenang Oke Mantap kan Ya Aku tunggu Aku tantang kalian Semua ya teman-teman Oke Sekian dulu ya Untuk videonya kali ini Jangan lupa Untuk di like Comment And share Saat ke grup WI Grup pelabian Dan ke media sosial Kalian semua And see you next video Thank you